Oke salam dan salam sejahtera dan saya nak mengulas ya berkenaan dengan sindiran sinis yang tak habis-habisnya Ketua Pemuda Amnon, yaitu Dr. Ahmad Saleh yang pada saya budak ini baru semalam dalam politik tetapi belagak seolah-olah dia ini sangat hebat hanya seorang adun tetapi sindiran dia kepada Perdana Menteri seolah-olah dia adalah manusia yang terhebat dalam Malaysia ini dalam dunia politik saya melihat kenyataan yang dikeluarkan pendek tetapi sindiran ini amat pedas yang pada saya, Ahmad coba menunjukkan sikap kurang hajar kepada kepimpinan saya Presiden saya, Dato' Senor Ibrahim yaitu, jadi titah yang dikeluarkan oleh yang diputuskan agung sebelum ini tak nak akur ke? ini berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Dato' Senor Ibrahim apabila ditanya oleh media berkenaan dengan isu mempertimbangkan tahanan rumah ke atas Najib jadi Dato' Senor Ibrahim telah pun menjawab pertimbangan itu yang mana saya baca kenyataan juga dan saya lihat juga video Dato' Senor Ibrahim tadi Dato' Senor Ibrahim menyatakan bahawa sama ada beliau dibenarkan menjalani tahanan di rumah pendirian kami ketika ini adalah ikuti proses yang sedang berjalan di kes mahkamah dan biarkan agung yang putuskan ini kenyataan Dato' Senor Ibrahim ketika ini ada proses yang sedang berjalan ada kes membabitkan 1MDB dan biarkan proses itu berjalan tambah Dato' Senor Ibrahim lagi seandainya diminta memberikan pandangan oleh yang diputuskan agung nasihat beliau juga akan sama jika yang diputuskan agung minta pandangan saya saya akan menasihatkan tuanku untuk ikut proses tapi pelembagaan memberikan kuasa kepada agung untuk akhirnya membuat keputusan jadi saya sebagai Perdana Menteri tidak seharusnya mendahului agung ini kenyataan yang dikeluarkan oleh Dato' Senor Ibrahim jadi saya lihat Akmal Saleh ini kalau Dato' Senor Ibrahim berhati busuk macam Najib sampai ke akhir Dato' Senor Ibrahim tak payah nak campur urus dengan urusan Najib ini Dato' Senor Ibrahim sebagai Perdana Menteri jangan tanda tangan apa-apa benda yang melibatkan Najib jadi Akmal Saleh tak payahlah kau nak bercakap Akmal Saleh hanya seorang adun di Melaka yang menentukan kerajaan hari ini pimpinan Amno yang bernama Ali Palimen kalau Akmal Saleh rasa nak keluarkan Najib itu daripada penjara Akmal Saleh kena kuatkan Amno seperti mana kami menguatkan parti Pakatan Harapan jadi kamu kuatkan Amno bersahat nasional kamu boleh menang 100 kursi 200 kursi jadilah kerajaan keluarlah Najib itu dengan cepat jadi proses-proses yang sepatutnya Akmal Saleh tak perlulah nak perbodohkan diri sendiri sebagai seorang adun ada gelaran doktor ini akan memalukan diri sendiri sebagai ex-co lagi jadi saya tengok apabila kamu kata jadi titah yang dikeluarkan oleh yang diputuan agung sebelum ini tak nak akur ke Dato' Sri Anwar Ibrahim menjadi perdana menteri pun atas pekenan yang diputuan agung yang lepas saya rasa keputusan yang dibuat oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini tidak ada menyalahi mana-mana kalau Akmal Saleh kata ada efidabit ataupun ada surat yang menyatakan Najib harus diletak sebagai tahanan rumah keluarkan jangan Akmal Saleh berkokok dalam dunia media sosial itu yang saya nampak ataupun begini Akmal Saleh ada 26 ahli parlimen UMNO berada dalam kerajaan hari ini takkan seekor ahli parlimen UMNO ini tak boleh terangkan dekat Akmal Saleh berkenaan dengan isu ini jadi Akmal Saleh tak payah nak berkokok tentang Najib 24 jam kalau Akmal Saleh nak berkokok tentang Najib ini 24 jam nak pergi duduk dekat depan pintu penjara macam mana Azmin buat tak akan keluar Akmal kena kuatkan parti politik dia yaitu UMNO macam mana parti kat Dailan kuatkan parti kat Dailan dan lepas itu kita kuatkan jentera pakatan harapan dan akhirnya kita mendapat kerusi yang banyak ini jalannya bukan Akmal nak berkokok inilah yang Azmin juga buat dulu untuk berkokok dekat luar tetapi tidak kuatkan jentera parti ini Akmal Saleh nak pergi buat Akmal Saleh tak payahlah jangan bodohkan dirilah Akmal kau tu seorang adun seorang esko seorang doktor apa yang kau bodoh sangat nak bercerita kau pandai-pandai nak pergi cerita seolah-olah Dato' Sri Anwar Ibrahim tak akur kau tunjukkan bukti Dato' Sri Anwar Ibrahim tak akur Akmal Saleh hari tu dah menghadap yang dipertuan agung yang baru ni kali ni kau nak pula nak menunjukkan keberadaan kau kepada yang dipertuan agung kepada kerajaan yang ada hari ni kau tu hanya seorang adun lah Akmal tak payah kau nak belagak sangat tak ada besarnya pun ataupun kau nak buat persiapan kau nak menang PRN Melaka ni nanti kau nak tunjukkan kau nak ni dekat Melaka pun kau orang tak boleh menang ahli parlimen patut akmal ni dibuang daripada UMNO saya nak beritahu dekat Melaka ahli parlimen UMNO tak ada tau Akmal Saleh lah ketua pemuda UMNO apa bangang sangat campak je lah akmal ni ini UMNO tak boleh pakai punya orang menjeni boleh cakap penjeni marah lah pengikut dia mampus kau lah nak pengikut-pengikut dia kau pun seolah-olah kau hina presiden aku Akmal jangan pandai-pandai nak bercakap tentang seolah-olah Datuk Sriwana Ibrahim tak akur itu tak ada bukti apa Akmal ni boleh bercakap seorang adunnya Akmal tak boleh masuk parlimen nak bercakap banyak kalau ada masalah kau tanyalah presiden kau kau tanyalah menteri undang-undang kau kau ada barisan-barisan menteri kau yang lain ramai kau di parlimen dia ada 26 lagi jadi jangan bersikap macam itulah kalau akmal kurang ajar orang lain boleh kurang ajar juga ingat semua orang dekat Melaka ni suka dengan cara akmal ni kita tengok nanti di PRU di PRN tidak pernah gentarlah akmal parti keadilan parti pakatan harapan ni dengan UMNO barisan nasional berpuluh tahun kita lawan jangan kita nak bercakap seolah-olah Datuk Sri UMNO Ibrahim kes Najib ni saya nak bagitahu macam ni kenapa Datuk Sri UMNO Ibrahim bercakap seperti ini dalam sidah media kalau sekarang ni saya nak bagitahu Najib ni yang dikurangkan hukuman dikurangkan denda nak minta tahanan rumah kita bagi dia tahanan rumah sekarang ni kes 1MDB dia ni belum selesai tau tuk-tuk dia masuk pula penjara kena lagi daripada tahanan rumah masuk lagi penjara ulang-alik lagi duduk jalan dalam penjara sekarang ni 1MDB ni dah selesai masalah tu belum kita pergi 1MDB nya itu pula akmal saleh saya nak beritahu hutang 1MDB yang kita bayar baru ni 48.60 bilion ada akmal saleh tolong bayar saya ingat akmal saleh pun terbabit dapatlah duit 1MDB ni sebab tu dia lantang mempertahankan Najib ni duit ni 48.06 bilion kalau bagi dekat orang-orang Melayu bagi dekat orang-orang Melayu miskin semua dah senang bayangkan 1 bilion bersamaan dengan 1.000 juta kalau bagi dekat Melayu-Melayu miskin 200.000 200.000 48 bilion ini tahun ni kita bayar hutang 1MDB 48.06 bilion apa yang sama saleh nak merepek ini bukan hayalan ini benda terjadi yang kita bayar bisnes apa yang Najib buat dengan 1MDB ini yang kita tak nampak bisnes tak nampak bayar hutang 1MDB bodoh tak peruntukan untuk Sabah dan Sarawak peruntukan untuk Sarawak 5 bilion peruntukan untuk Sabah 6 bilion nak bayar hutang 1MDB Najib kita bayar 48 bilion tak babi namanya jadi Ahmad Saleh tak payah berkokok lah kau mempenegakkan benang basah yang sebab itulah UMNO berisah nasional koyak rabak tumbang hari ni sebabkan case 1MDB itulah dah Khairi Jamaluddin dah pernah kata case 1MDB ini akan menyebabkan UMNO terduduk mungkin begitu lama hari ni terjadi ni Akmal nak menegakkan benang basah Akmal sebagai tokoh muda patutnya begini Akmal perlu menjadi seorang pemimpin baru muda dalam UMNO itu mengeluarkan satu idolisme baru bukan nak mengikut cara Najib memimpin kau kena keluarkan cara kau memimpin tapi kalau kau nak berkiblatkan Najib nak berkiblatkan Isamuddin tak payah jadi pimpinan muda bodoh sangat kita kena ada cara kita sendiri jadi kau sebagai ketua pemuda UMNO one day kalau kau tak dibuang daripada UMNO kau akan jadi presiden UMNO kau akan bakal memimpin kau punya parti tapi kalau ini karakter kau tak ada value kau punya kerja tak ada orang kata semua mengikut cara orang selepas terpengaruh menggunakan isu perkoman mengambil isu-isu yang sepatutnya tak payah kau ikut isu yang macam itu isu murahan politik apa kau ni akma macam budak-budak aja politik dia salah orang lah kamu orang pilih kat Melaka tak tahu dekat mana kerusi dia melimau mana level anak muda seorang dokter dah menang jadi adun dikasih jadi exko jaga bisa tengok media sosial dia alamak sikit-sikit melenting kalau saya presiden UMNO kebuang tak guna orang macam Lokman Adam yang mempertahankan Najib tak ada pun macam akma ini lebih kuah akma so itulah ulasan saya dengan akma menyemak kalau berani nanti halipalimen sebab akma tak ada halipalimen dekat Melaka UMNO tak ada halipalimen dekat Melaka sebab orang bernama akma itu ulasan saya sekian terima kasih thank you